Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan Pertama-tama saya akan membahas organ genitalia Organ genitalia itu ada dua, yaitu organ genitalia eksternal dan organ genitalia interna Pertama-tama saya akan membahas tentang organ genitalia eksternal Organ genitalia eksternal ini adalah Organ reproduksi wanita yang tampak dari luar Yang ini adalah mons pubis Yang ini labia mayora Yang ini labia minora Yang ini adalah klitoris Yang ini uretra Yang ini vagina Yang disini terdapat Terdapat sebuah imen Yang ini perineum Dan yang ini anus Di organ genitalia eksternal ini Terdapat dua kelenjar yaitu kelenjar batolien dan kelenjar sekian Kelenjar batolien ini berada di sisi Kelenjar batolien ini fungsinya untuk melumasi vagina Dan kelenjar sekian ini berada di sisi uretra Fungsinya itu sama yaitu melumasi vagina Selanjutnya kita akan membahas organ genitalia interna pada wanita Organ genitalia interna pada wanita ini adalah organ reproduksi wanita bagian dalam Yang ini adalah vagina Yang ini adalah cervix Di cervix ini tempat terbentuknya selaput lendir Yang ini adalah uterus Di uterus ini tempat melekatnya sel telur dan perkembangan janin Dan yang ini adalah ovarium Di ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan organ sel telur Mohon maaf Di sini itu tempat terbentuknya sel telur dan terbentuknya hormon seksual pada wanita Yaitu hormon estrogen dan progesteron Yang ini adalah fimbriae Fungsinya itu menangkap sel telur Yang ini adalah tuba falofi Fungsinya itu menyalurkan sel telur ke uterus Di tuba falofi ini ada ampula Di ampula itu adalah tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma Selanjutnya kita akan membahas cervix Pervix terdiri dari dua bagian yaitu cervix mayor dan cervix minor Dari mana kita ketahui cervix mayor dan cervix minor Cervix mayor ini dibatasi oleh linia terminalis Linia terminalis ke atas itu yaitu adalah cervix mayor yang menopang organ-organ abdomen Selanjutnya Selanjutnya linia terminalis ke bawah yaitu Velvix minor menopang organ-organ reproduksi Selanjutnya kita ke tulang-tulang Di velvix ini terdapat 4 buah tulang yaitu 2 tulang os kasai 1 os satrum dan 1 koksigis 1 os satrum dan 1 koksigis 1 asetabulum, asetabulum ke atas yaitu os ilium Asetabulum ke atas yaitu os icium Asetabulum ke samping yaitu os pubis Di os kasai ini terdapat sebuah tulang yaitu os ilium Tulang os ilium Tulang os pubis dan tulang os icium Di sini os ilium ini terdapat penebalan tulang namanya kristal iliaka Terdapat penonjolan tulang namanya yaitu spina iliaka anterior superior Yang ini spina iliaka anterior inferior Yang ini spina iliaka posterior superior Yang ini spina iliaka posterior inferior Selanjutnya kita ke isium Ini adalah tuber isiadicum tuber isiadicum ini adalah menopang badan kita di saat kita duduk Yang lubang pada os ilium dan os pubis ini Namanya yaitu poramen otturatorium Selanjutnya kita ke mos pubis Tulang kemaluan Di sini terdapat tanggai tulang kemaluan Yaitu ramus superior os is pubis Dan hamus inferior simpisis pubis Selanjutnya kita ke os sacrum Di os sacrum ini terdapat lima ruas tulang yang menyatu Di sini ada sebuah lubang-lubang namanya yaitu Poramen poramina sacralia anterior Yang dilalui oleh sarap-sarap Di belakangnya ini ada krista sacralia Ini adalah poromontorium Tonjolan pada tulang Poromontorium Selanjutnya kita ke oksiges Di koksiges ini terdapat 3-5 ruas tulang yang menyatu Ketika kita akan melahirkan atau terjadi persalinan Tulang ini akan terdorong 1-2 cm ke belakang Selanjutnya kita ke ligamen Ini adalah ligamen inuminale Yang ini ligamen iliolumbale Yang ini ligamen sacrocoxigis Yang ini ligamen sacrotuberpul Yang ini ligamen sacrospinale Yang ini ligamen sacroiliaca Di sini terdapat sebuah persendian Antara os ilium dan os sacrum Namanya artikulasio sacroiliaca Dan antara os sacrum dengan koksiges Namanya artikulasio sacrocoxiges Artikulasio simpisis pubis Selanjutnya kita akan membahas ukuran panggul Tujuan ukuran panggul ini Untuk menilai apakah ada keadaan atau kelainan Yang bisa memperhambat jalan persalinan Di sini ukuran panggul ini ada 4 bagian Yaitu distansia spinarum Dari spina iliaka dexter Ke spina iliaka dexter Ukuran normalnya yaitu 23-26 cm Selanjutnya yaitu distansia kristarum Dari kristar iliaka dexter ke kristar iliaka dexter Ukuran normalnya yaitu 26-29 cm Selanjutnya yaitu punjuk kata eksternal Dari simpisis pubis ke jumbal kelima Ukuran normalnya yaitu 18-20 cm Selanjutnya Selanjutnya pengukuran lingkar panggul Dari simpisis pubis Melingkari panggul Kembali ke simpisis pubis Ukuran normalnya yaitu 80-90 cm Baik selanjutnya saya akan membahas muskulus Di muskulus ini di bagian depan Ada namanya yaitu muskulus spinator aneasterum Ada juga yaitu muskulus Muskulus pulgo cavernusus Nah itu yang mengingkari vagina Ada juga yang namanya yaitu muskulus perineatranversus superspinale Ada juga otot yang melingkari vagina bagian tengah Dan anus yaitu muskulus iliopoxygius Muskulus isiopoxygius Muskulus perineatranversus profundus Dan muskulus coxygius Baik selanjutnya kita akan membahas bentuk bentuk panggul Bentuk-bentuk panggul ini ada 4 macam Yaitu bentuk panggul Genekoid, Android, Antropoid, dan Platypoloid Bentuk panggul genekoid ini Bentuknya itu bulat Spina isiadikanya itu tidak menonjol Dan argus pubisnya itu menonjol Bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan Dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini Selanjutnya yaitu bentuk panggul Android Bentuk panggul Android ini hampir mirip Bentuknya itu dengan hati Spina isiadikanya itu menonjol Dan osakromnya itu cenderung mendatar Di laki-laki 31% laki-laki memiliki bentuk panggul seperti ini Dan jika di perempuan memiliki bentuk panggul seperti ini Bisa memperhambat jalannya persalinan Selanjutnya yaitu bentuk panggul Antropoid Bentuk panggul Antropoid ini Hampir mirip dengan segitiga Osakrom Spina isiadikanya itu tidak menonjol Diameter transversal terbesarnya Yaitu ada pada posterior tingkat sakrom Panggul seperti ini Banyak ditemukan pada laki-laki dan perempuan yang memiliki tubuh tinggi besar Selanjutnya yaitu bentuk panggul platipoloid Bentuk panggul platipoloid ini bentuknya itu seperti oval Spina isiadikanya itu tidak menonjol Dan osakromnya itu cenderung mendatar Diameter transversalnya ini lebih besar dibandingkan dengan anterior-posteriornya Untuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik di laki-laki maupun di perempuan Baik hanya ini yang bisa saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!